Intro Wow Petainya teman-teman Dimana-mana Intro 1 Assalamualaikum 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua disana Semoga dalam keadaan sehat berafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Kembali lagi di channel kesayangan umat manusia Di seluruh dunia Faridah Nurhan Kita lagi tergilah-gilah sama Monti Beneran kalian udah coba Apalagi kalau ini diminum dingin-dingin Wow mantap Beneran Ngomong lagi teman-teman Jadi pada saat aku nonton Instagramnya Elisabeth Wang Tak lihat disitu dia makan ayam Satu ekor Abis itu dalamnya isi bete Aku langsung nih harus buat nih Terus minggu kemarin aku ketemu belionya di Bandung Lagi makan-makan bareng Sama bikin video Aku bilang Eli ntar aku mau bikin Itu ya yang Ayam isi bete ya Ayam Mongga Mongga Gitu lah Tapi ini tidak mencoket teman-teman Idenya aku dapatkan dari belionya Tapi Dan aku kembang biarkan Bumbu-bumbunya beda Aku malah gak nanya ke belionya Bumbunya apa Ini bumbu tak kreasi-kreasikan sendiri lah ya Intinya Seharusnya Kalau teman-teman menonton vlog Rida yang kemarin Sebelumnya Yang makan sambal koplo Which is ini dia cuplikannya Nah seperti itu ya teman-teman Aku masih ada sisanya nih sambal koplo Jadi sambal koplo ini Akan aku taburkan Ke ayamku Dan aku masukin peti Kayak gitu ya geng ya Ayam Ndok Kamu ketutupannya dulu Ndok I got a feeling on the summer day Pegangin kamera deh Yang kameranya kesini-sini Masih? Pegangin kesini aku mau nunjukin makanannya aja Kameranya hanya satu teman-teman Next time ya Kalau banyak rejeki mau bikin Mau beli satu kamera lagi Oke Basically ini teman-teman Adalah ayam Yang sudah aku bersihkan Dan aku memilih ayam kampung Aku membeli ayam kampung yang jantan Tapi gak tau ini jantan apa betina Ini ada daun yang sudah aku bersihkan juga Nah kita tidurkan ayam ini ya Terus Sekarang ini Yang perlu aku lakukan adalah Teman-teman Kita lumurin dengan yang namanya Sambal ini Tadudias Aku gak mau nyampur-nyampur Tunggu ya teman-teman Nah Kita lumurin teman-teman Lumurin aja ini dengan sambal-sambal ini Tuh Harus rata ya geng Sampai ke sayap-sayapnya Nah ini dia Sekarang kita Tengkurapkan yang namanya ayam ini Cilu Tengkurap geng Terus Nah ini dia teman-teman Menyakin Jangan Sambalnya anak banget Sekarang kita kembalikan lagi ya geng Nah dengan posisi Seperti ini Aku mau memasukkan yang namanya petai ini teman-teman Tuh Nah Dimasukkan petainya geng Tuh Ini dia Kesinian dia Oke teman-teman Ini Si ayam sudah mandi Sambal koplo Dan sudah Apa namanya Penuh perutnya Dengan petai-petai yang gak jelas ini teman-teman Sekarang mari kita bungkus Dan teman-teman Ini dia Agak berantakan Tapi gak apa-apalah Yang mending nanti rasanya ya Maafkan Aku gak punya lidi buat itu-itu loh geng Jadi aku tadi pakai staples Semoga aja staplesnya ini gak aku makan nanti ya teman-teman Dan tahap terakhir adalah Kita bisa steam yang namanya ayam ini Atau kita ya kita steam di panci Karena panciku gak jelas Jadi aku mau steamnya di rice cooker aja Kurang lebih selama 45 menit sampai dengan 1 jam Terus ini ada ide bagus teman-teman Kalau kalian ingin ayamnya itu rasanya gurih Lebih crunchy Monggo di oven disini Tapi karena aku lagi males pakai oven Ya mau cari cara yang gampang-gampang Ini udah matang ya guys ya Udah ditirin tadi selama 1 jam Ini geng penampakannya Liatin pisangnya Acak adul Berantakan Berantakan ya nuya Berantakan Tapi gak apa-apa berantakan Dari luar tampangnya kurang menawan Yang penting yang makan Menawan Menawan Coba gila Coba nih teman-teman aku ingetin Aku lagi review makanan di luar Coba kalau kita ke restoran gitu Atau review makanan di luar Pasti komennya Loh kok kayak gini Tampilnya kok berantakan Kok gini ya gini Coba kalau aku sendiri yang masak Ngebelin kan Kalau kalian berada di posisi Itu gimana Tapi gak apa-apa memangnya Dan judge book by the cover Karena bikin sendiri itu gak? Lihat tapi kalau orang lain Mereview makanan aku itu pasti Loh kok berantakan sih Tapi ini gak di restoran gak apa-apa Ngerti gak sih yang ngomong ini? Iya ya Berantakan ya cara ngomongnya Aku buka dulu Kita sudah cuci tangan Empuk ya Empuk Aduh Itu isinya petai Petainya Banyak ya Banyak Bismillahirrahmanirrahim Aku mau makan dulu Mau makan Ini ada sayur di Jogeng Disirat dulu ya teman-teman Terang ceploknya Kenapa? Karena Pentatnya jerau Kan informasi juga Jangan menghilang lagi Jerawatan Jangan Jangan kelar Oh ya Allah Teman-teman Aku kan belum pernah masak ini sebelumnya ya geng Ini aku kasih tau ke teman-teman ya Masaknya jangan lama-lama Segini aja udah 45 menit 45 menit Tadinya aku mau masak 1 jam Nanti aku mau masak 45 menit aja Ini udah matang teman-teman Takutnya kalau kumatungan nanti gak enak Hmm Kenak-makan dok Aku diet Sudahlah Sambalnya 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 mantap banget Tadu luk Pakai ayam kampung Emang lebih enak geng Kalau masak geng Kalau apa Bikin kayak Bidanya apa? Hmm Alam kampung Biar pun kecilan Tapi Rasanya lebih enak Dan lebih kayak keras Gimana gitu loh Maksudnya gak sih yang ngomong ini? Kerti Petenya tak keluarkan ya geng Ini ada peti Bener ya petenya Hmm Oh Kok bisa yang masih keras-keras gini ya Kok bisa? Sambalnya keras-keras geng Hmm Sambalnya ini petis banget Masamnya ini mati banget Enak Apa aja bumbunya? Oh iya jangan di vlog ya Apa aja bumbunya ketanya temen-temen Siapa yang gak darah tinggi kalau kita dipilihkan Apa aja please? Cabai merah, cabai hijau Bener Teransi, bau merah, bau putih Udah Mbo Hmm Gang Ini wajib dipraktekin Dan ini menurut Rida Hmm Boleh deh Akan lebih mantap lagi temen-temen Kalau di itu Di oven Lebih krispih Di oven Lebih enak lagi namanya sama ini Hmm Bang Aduh Wow Petainya temen-temen Gimana mana Aku jatuh cinta sama sambalnya geng Sama lumburan sambalnya aku jatuh cinta banget Hmm 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 Kemarin aku beli ayamnya Rp 50.000 Keruk Bumbu bunjunya kan murah cuman sambal bak Cuman Bumbu sambal aja kan Bawang cabai merah Cabai rahit kayak gitu-gitu Kayaknya modalnya sama putihnya sekitar modalnya tuh sekitar let's say Rp 80.000 lah Rp 80.000 dengan ayam kampung ini Hmm Tetapi Kalau kita beli di tesloan kan gak bisa berapa Rp 50.000 kan Iya Apa yang kalau rasanya bernama ya Iya Ini mangkat banget Keren tuh Temen-temen kalau mau apa bisnis kayak gini mau gue Bisa nih bisa dicontoh keren nih Hmm Ya Allah Kamu jangan diet-diet-diet Kita mau cermu sakit Gitu gak? Iya Ntar lorong Iya Loro Sambil pedes Enak banget boleh ini Patut dipraktekin Patut 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 dan layak untuk dipraktekin Patut dan layak Tidak Abisnya mau kemana? Mau di kamar mama Mau makan? Iya Ngobain baju-bajuku ya? Puas Puas banget ya Ah Pedes geng Hmm Ya Terus kalau kalian mau Menjauhi nasi temen-temen Akan gini aja sehari satu Hmm Tekor ya Aku boleh gak sehari satu ini? Boleh Apa sih sih gak buat biasa? Hmm Berarti 1 bulan itu ada berapa tuh? Hitung-hitungan yuk matematikanya 5 kali 30 80 kali 10 aja sudah 80 Kan ini 80 ribu Dengan 10 aja 800 ribu Berarti 2.400.000 Hmm Fiternya Gila-gila-gila Ya Masih ok lah 2.400.000 kalau buat bias aku Kalau buat aku sendiri 2.400.000 itu bisa untuk 3 bulan temen-temen Hmm Ini enaknya Oh kayak orang gak mandi ya Kalau udah sesuai mandi Hmm Masa? Iya kan barusan aku mandi Oh iya iya Kayak uang 200 Hmm kampung Kayak gini Tapi apa-apa yang dari kampung itu enak Liatin aja ini Ayam kampung rasanya lebih enak Otak dari kampung Waduh Waduh Liatin ini Apa-apa yang dari kampung itu temen-temen Enak Enak banget Bangun udah banget Udah dulu temen-temen Aku mau ngelanjutin makanku Dan Apa namanya? Spending time with The only one My daughter over here Terus Gak lagi Duh 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 Apa? Orangnya keumuman ini Kau tak mulai nonang kampung ku Hmm Gimana nangisnya? Semoga Ada pesan banget enak Tadi ya geng Semoga ada nilai positif Dan hal-hal yang baik Bisa diambil dari cerita ngalorong hidul ku hari ini Salam sayang dari Rida dan guest buat kalian semua I love you all and bye 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 Sampai jumpa Tadi Tadi Terima kasih.